Halo teman-teman Superuser Kali ini kita akan mereview VPS dari Upcloud Kita akan membahas sedikit latar belakang perusahaan, produk, harga, dan cara membuat VPS di Upcloud Alamat websitenya di upcloud.com Kita cek dulu untuk perusahaannya, company, about us Oke Upcloud ini asalnya dari Finlandia Kantor pusatnya ada di Helsinki Data centernya saat ini sudah ada 11 data center, 11 lokasi Termasuk di wilayah Asia itu ada satu di Singapura Biasanya pengguna dari Indonesia itu pakai Singapura Kalau usernya kebanyakan dari Indonesia tetap pakai Singapura Target user dari Upcloud ini SME small to medium enterprise business Kita lihat lagi 11 data center Tadi sudah Kemudian Nah ini 2013 Ulang Tahun pertama Berarti Upcloud ini beroperasi sejak tahun 2012 2020 meluncurkan produk baru object storage Ada object storage Di Madrid dan Warsaw Oke Sekarang kita lihat produknya Kalau produk Ada Tiga kategori Ada compute Ini untuk VPS nya Storage Ini Media penyimpanannya VPS nya Atau Volumen Atau DX Kemudian ada untuk networking nya Yang akan kita gunakan itu cloud server nya Oke Nah ini dia Key feature nya High consistent performance with max IOPS Ini di I.O nya Storage nya Kemudian Easy and flexible scaling Nah kalau di Upload ini Ada yang simple plan Ada flexible Simple plan itu sudah ditentukan Berapa spek nya Berapa CPU Berapa RAM Tapi kalau kita Mau yang Dynamis kita yang menentukan sendiri Itu ada flexible plan Nanti kita lihat pada saat Membuat VPS nya Floating IP Dan private networking Ini untuk Public IP Dan private networking nya Kemudian Bisa Apa Mengotomasi Infrastrukturnya Mengotomasi Pembuatan Konfigurasi Layanan Dari upload ini Menggunakan API Ini dia Kalau di sisi developer Atau devops Lebih tepatnya devops Biasanya mereka pakai Ini Otomasi Pakai API Jadi tidak masuk ke Dashboard Klik-klik menu Mereka biasanya pakai otomasi Membuat Script Untuk Membuat akun di Upload ini Silahkan gunakan Link Promo ini Untuk Mendapatkan Kredit 25 Dolar Kredit Trial Payment Method nya Yang harus Digunakan Pada saat Pertama itu Harus pakai Kartu Kredit Atau kartu Debit Saya waktu itu Menggunakan Kartu Genius Nah Yang Trial ini Terbatas Hanya kita bisa ngetes Untuk membuat Apanya VPS nya Untuk Itu masih trial Karena tidak Full fitur Kita dapatkan Kita harus Deposit dulu Minimal 10 Dolar Untuk Payment nya Mendukung Credit Car Paypal Dan bank Transfer Ini bank Transfer Hanya bank Bank Tentu saja Di luar negeri Saya ngisinya Untuk Deposit nya One time payment Ini pakai Paypal Jadi Deposit Kalau ultimate Itu dia akan Narik otomatis Dari Akun Paypal Atau Kartu Kita Apakah Kartu Credit Atau Kartu Debit Link Ini Nanti Ada Di Silahkan Cek Di Deskripsi Video Baik Untuk Pembuatan Server Atau VPS nya Setelah Mendaftar Kemudian Deposit Kita Lakukan Deploy Pertama Milih Lokasi Lokasinya Di mana Singapura Oke Nah ini Yang tadi Plane Kalau simple Plane Sudah Ditentukan Spek nya Berapa Satu Core CPU RAM 1GB Storage 25GB Dan Bandwidth 1TB Kalau flexible Plane Kita Kita Bisa Tentukan Sendiri Beberapa Core CPU Beberapa Memory Cuma Di Sini Coba Lihat ya Harganya Harganya Jauh Lebih Mahal Kalau Flexible Plane Jadi kita Pakai yang Simple Plane Aja Kemudian Ini Storage Flex Apakah Mau Mengaktifkan Automatic Backup Kita Aktifkan Ini Kita Mau Pilih Yang Mana Biayanya Kemudian Operating System Ada Tiga Cara Disini Memilih OS Template Yang Sudah Tersedia Ada Centos Mulai Versi 6.7.8 Debian 9.10 Ini Langsung Control Panel Hosting Pakainya Flex OS Centos Ubuntu Ini Mulai Dari Versi 16 Yang Dipasang Hanya LTS Kalau Provider Lain Ada Yang Pasang Non LTS Kemudian Ada Windows Juga Kalau Windows Perhatikan Ada Biaya Lisensinya Oke Kalau Custom Image Ini Kalau Punya Image Sendiri Custom Kalau Kalau Ini ISO Ini Seperti ISO Jadi CD Room Virtual Kita Mau Install Dari CD Room Dari ISO Misalnya Tidak Tersedia Tadi Di Template Contoh Install FreeBSD Ini Kita Harus Install Manual Dari Awal Yang Mudahnya Kita Pilihan Template Tapi Kalau Yang Kita Butuhkan Tidak Tersedia Disini Pakai CD Room Oke Ini Optional Apakah Mau Pakai IP Versi Nama Tidak Kemudian Ada Setting Tambahan Ini Metode Login Bisa Langsung Dipilih Apakah Hanya Mau Pakai Password Saja SSH Key Atau Password Dan SSH Key Disini Akan Saya pakai SSH Key Saja Lebih Aman Jadi Login Tidak Pakai Password Pakai SSH Key Generate SSH Key Kalau Pakai Di Mau Remote Pakai Windows Bisa Pakai Putty Key Generator Atau SSH Client Lain Seperti Excel Itu Key Generate Kalau Di Linux Tinggal Generate Di Comment Line Ini Time Zone Bisa Langsung Dipilih Oke Itu Saja Kemudian Terakhir Hostname Oke Kalau sudah Perhatikan Sebelah Kanan Summary Ini Untuk Yang kita Pilih Lokasinya Dimana Pemilihan Plan Tadi Speknya CPU 1 Memory 1GB Storage 25 Transfer 1TB Automatic Backup Tidak Di Aktifkan Kemudian Untuk OS Pake Template 20 2004 Biayanya 5 Dollar Per Bulan Atau Kalau Per Jam Tidak Sampai Sebulan Kita Gunakan Minimum Per Jam 0,007 Dollar Per Jam Kalau Sudah Kita Deploy VPS VPS Sudah Selesai Di Deploy Ini Notifikasinya Kita Copy IP Nya Dulu Kemudian Saya Masukkan Di Konfigurasi SSH Client Kita Pakai Key Setelah Itu Kita Remote Oke Sekarang Kita Coba Jalankan Update Ubuntu Ubuntu Upcloud Ini Masih Tetap Menggunakan Repository Oficial Dari Ubuntu Tidak Menggunakan Mirror Jadi Upcloud Tidak Tidak Membuat Mirror Sendiri Jadi Tetap Mengandalkan Dari Official Repository Ubuntu Coba Kita Upgrade Download 264 Mega Yes Oke Nah ini 7 Mega Byte Per Second Ini Sampai 15 Untuk Kecepatan Kecepatan Internet Ini Lagi Download Tadi Untuk Upgrade Paket Ini Sudah Mulai Masuk Proses Instalasi Terbilang Terbilang Cukup Cepat Tidak Ada Masalah Tadi Login SSH Langsung Lakukan Upgrade Download Kemudian Instalasinya Ini Oke Upgrade Sudah Selesai Sekarang Kita Menjalankan Benchmark 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 Kita Jalankan Ini Benchmark 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 Sudah Selesai Ini Melakukan Benchmark Sampai Tiga Kali Benchmark 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 Mendeteksi Ternyata Prosesor Yang Digunakan Di Upload Ini Khususnya Yang Kita Tes Sekarang Ini Memakai AMD Epic AMD Epic Dengan 32 Core Processor Ini VPS Yang Pertama Saya Coba Menggunakan AMD Karena Biasa Memangnya Pakai Processor Intel Xeon Frekuensinya 2,8 Giga Giga Hertz Ini Pengujian CPU Seberapa Cepat Memproses Untuk Hashing SHA 256 Dengan Ukuran 500 Mega Mengkompres Dengan Base Ship 2 Dan Enkripsi Dengan Algoritma AES Nah Ini Kecepatan Untuk ROID Read Read Kecepatan Write Dix Ini Untuk Speed Test Ke Server Apa Ke List Web Software Ini Lokasi Servernya Di Belanda Amerika Perancis Kanada Sebaiknya Kita Tes Speed Test Itu Yang Ke Indonesia Kalau Target User Indonesia Kita Cari Dulu Speed Test Cli Kita Pake Ubuntu Install Ini Dulu Oke Kita Export Key Yang Digunakan Oke Kita Coba Jalankan Speed Test List Bukan Speed Test Baik Kalau Menjalankan Speed Test Min L Ini Mau Menampilkan List Server Server Speed Test Tapi Disini Yang Ditampilkan Server Terdekat Ya Hanya Di Singapura Saja Kita Mau Test Untuk Ke Indonesia Jadi Kita Cari Lagi Ada Website linux Speed Test Dot Kom Ini List Servernya Kalau Kita Cari Disini Indonesia Nah Ini Lokasinya Ada Dimana Kemudian Provider Yang Digunakan Coba Kita Pakai Yang Ini Ini Menguji Kecepatan download dan ini menguji kecepatan uploadnya oke jadi kecepatan downloadnya bisa sampai 900 megabit per second dan untuk uploadnya 900 megabit per second juga itu menuju ke pakai provider telekom ke lokasinya di balik papan pengalaman sendiri memakai upload ini sudah saya sudah pakai sekitar 4 bulan untuk menjalankan blog tidak ada masalah lancar-lancar saja kekurangannya di fitur ini saya rasa di fitur firewallnya kalau provider yang lain yang punya cloud firewall itu itu firewallnya tidak dikenakan biaya kalau di sini di upload ini kita menggunakan firewall akan dikenakan biaya ini 4 dolar per bulan per bulan kemudian tidak menyediakan fitur untuk reinstall biasanya kalau saya testing testing ngoprek masih menggunakan server yang sama tapi mau di fresh install lagi cukup klik reinstall nah ini di upload ini belum menyediakan fitur tersebut belum ada reinstall jadi cukup repot harus harus delete lagi baru create baru lagi ya itu itu fitur dua fitur yang apa yang sering digunakan tapi di sini di upload firewallnya berbayar dan tidak ada fitur reinstall jadi seperti itu review VPS dari upload dari tadi produk VPS nya latar belakang perusahaan cara membuat VPS nya sampai pengujian kecepatan VPS nya sekian review kali ini selamat mencoba kecuali